Dulurku semuanya bagi panjenengan yang bermimpi atau mungkin suatu ketika bermimpi tentang minum Minum baik itu kopi maupun teh atau dawet Namun sangat kental sekali, kental banget Maknanya apa? Inilah tafsir mimpinya untuk dulurku semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulurku semuanya yang pentingnya selalu dekat di hati Meskipun jauh dari mati Kembali bertemu dengan saya Ki Jogo Youtube Di channel Citra Green TV Semoga setulurku semuanya dalam badan sehat selalu Dijauhkan dari baharat bilahi, dilimpahkan dengan riski Dijauhkan dari berbagai macam gangguan penyakit Dari gangguan dedemit dan semoga dilimpahkan dengan duit Amin Dulurku semuanya Kembali hari ini saya akan menyampaikan tentang tafsir mimpi Yang saya nukil dari buku Primbon Jawa Betal cemurah demak Yang disusun oleh Kanceng Pangerang Hario Jogodeng Ingat bahwa mimpi itu bisa dijadikan sebagai peduman Atau dijadikan sebagai petunjuk Jika mimpi kita ini memiliki kualitas Tidur kita tentunya harus berkualitas Dan mimpi itu sangat mengesan di dalam diri kita Ini mimpi ini bisa kita jadikan Tidurku semuanya tentunya sebelum saya menyampaikan Saya berpesan kepada sedulur semuanya Tentunya apabila sedulur bermimpi Atau mengalami hal-hal yang Sekiranya sedulur semuanya tidak masuk akan Silahkan munggu saya mengajak semuanya Bahwa hidup kita adalah ada yang mengatur Bahwa hidup kita ada yang menentukan Jadi kembalikan dan serahkan semuanya Dan jangan lupa untuk selantiasa berdoa Untuk mendapatkan perlindungannya Pada siapa yaitu kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa Jilurku semuanya terkait dengan mimpi Minum baik itu kopi Atau minum teh Atau minum dawat Yang kental sekali Atau kental banget Maksudnya apa bahwa Hari ini sebagai pertanda Atau sebagai perlambang Bagi sedulur semuanya Bahwa sedulur akan mendapatkan Perhiasan Atau mas picis rojo bruno Mendapatkan perhiasan ini Mungkin dari harta temuan Atau dari Harta karun Atau mungkin akan diberikan oleh orang lain Baik sebagai hadiah Maupun bagi yang kaum putri Mungkin sebagai mas karun Nah tentunya Hal ini buat pandan baik Bagi sedulur semuanya Dan apabila panjir yang mendapatkan itu Silahkan untuk disimpan baik-baik Dikelola dengan baik Agar Mas yang kita berikan itu Memiliki manfaat untuk diri kita dan keluarga kita Dan tentunya saya berpesan Bagi sedulur semua yang mendapatkan harta temuan Atau harta karun Ini di dalam harta karun itu Harus ada Namanya zakatnya Jadi zakatnya itu harus Sedulur semuanya Berikan kepada yang harus menerima Terkait dengan zakat Monggo sedulur bisa Belajar dengan Berogiai Dengan para ustad Atau orang yang sedulur Anggap tahu Terkait dengan Bagaimana cara menghitung Harta zakat itu Atau bagaimana cara menghitung Harta temuan Atau harta karun Monggo silahkan sedulur Bisa menghubungi beliau-beliau Yang lebih paham Terkait dengan Pembagian Dari Yang kami Karena memang di dalam harta temuan Disitu ada Hak orang lain Yang harus sedulur semuanya Berikan Maturnuun Sedulurku semuanya Semoga ada manfaatnya Dan tentunya Mohon maaf segala kekurangannya Saya iri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.